Hey guys, balik lagi di channel ini dan di video kali ini kita akan membahas tentang update pada pagi hari ini yang akan ditambahkan pagi hari ini khususnya jadi nanti update-nya kurang lebih jam 6.30 sampai 7.30 waktu Indonesia Barat dan kira-kira apa aja yang akan ditambahkan, adakah perubahan yang begitu menarik atau mungkin bisa mengubah gameplay kita atau mungkin ada gear baru atau mungkin ada kartu ganti job gratis mungkin, langsung aja kita cek satu-satu oke yang pertama disini teman-teman ada Sam Fate, Fate itu takdir ya, takdir yang sama jadi gak tau ini apakah semacam tema atau apa nanti untuk di map Santo Pani ini bakal ditambahkan sesuatu yang baru cuy dan disini Hurrican itu apa ya, Badai Topan gak sih? ya Badai Topan yang akan ada di Santo Pani, lubang kan biasanya sebelumnya sudah ada itu untuk beberapa waktu sekali maka Badai atau Topan akan muncul ya memang benar tapi kali ini akan sedikit berbeda teman-teman jadi nanti untuk di Santo Pani ini sendiri bukan cuma Badai biasa melainkan ada beberapa ini ya, pertama ya Badai itu sendiri kemudian yang kedua akan ada Badai Hujan yang cukup lebat ya teman-teman dan kalau misalnya sudah tahap yang paling parah itu ada semacam putaran angin yang dasyat ya dan ini kita harus mencari sesuatu entah mungkin pohon atau mungkin tempat berlindung yang dimana untuk kita berlindung pokoknya kalau enggak mungkin bisa aja ketarik itu sih kemungkinan ya kita akan lihat juga nanti kemudian tim investigasi Sentia menemukan Badai di Santo Pani dan kita diminta seperti biasa diminta untuk bantuan ya bantuan kita ya mungkin nanti semacam quest atau tax atau misi yang harus kita kerjain disini teman-teman dan ketika kita berhasil melakukan tugas itu atau menyelesaikan tugas ini kita akan mendapatkan reward disini termasuk ada Combat Mastery kemudian ada Formula Shot kemudian ada Wonder Box dan ada banyak item-item lainnya ya disini ada banyak item sih katanya selama landfall landfall itu apa ya landfall intinya selama landfall ini nanti untuk player atau survivor dengan getter level 15 minimal ya minimal 15 atau di atasnya akan diperbolehkan untuk pergi ke Santo Pani cuy kan biasanya untuk Santo Pani ini sendiri levelnya 42 kalau enggak salah eh 42 atau 48 ya kisaran itu nah ini untuk level 15 kita sudah bisa kesana cuy dan untuk survivor yang level getternya di bawah 48 akan mendapatkan bonus ya akan ada bonus increase damage kepada infected ya jelas lah kalau enggak ada increase damage wah bakal modar itu bayangkan kalau kita misalnya masih combat 15 gitu langsung ke Santo Pani wah aku tua salam cuy ya oke kemudian yang berikutnya hurricane atau badai tadi dan super topan kali ya atau badai super ya akan membawa ikan-ikan langka cuy ketika misalnya badai ini terjadi nanti dan badainya selesai kita bisa ngeloot ikan-ikan ini cuy yang dimana ikan ini bisa kita masak dan tentunya akan memberikan buff yang katanya sih disini cukup signifikan ya berarti harusnya bagus ya entah mungkin seperti mantarei atau mungkin kok ikan Nemo sih apa sih yang satunya tuh eh lupa saya ada yang satunya pokoknya teman-teman ikan Nemo pula astaga itulah pokoknya ya lupa juga saya namanya ya semoga aja disini ada mungkin buffnya nanti infected kemudian fearing red mungkin 10% kemudian ditambah lagi increase ammo mungkin 10% wah auto OP ya terlalu berlebihan mungkin tapi ya kita lihat aja nanti kemudian selama landfall ini juga survivor bisa team up ya sebanyak 4 orang untuk melakukan rescue dan menyelamatkan refuges 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 astaga apa sih bilangnya refuges oh iya berarti benar refuges oke jadi kita bisa team up dan ya kita bisa menyelamatkan para refuges disana anjay atau pengungsi ya lebih tepatnya teman-teman iya lebih enak bilang pengungsi aja ya daripada refuges agak repot lidah saya belepotan kemudian ada reinforcement reinforcement reinforcing atau bantuan yang dimana tentunya kita juga akan mendapatkan ada bounty reward dan harusnya disini banyak sih untuk rewardnya tapi ya sekali lagi kita belum tau pasti ya kadang kan seperti biasa-biasa judulnya akan ada extra reward ya ternyata dibuka nano astaga sih oke kita lihat aja nanti semoga ini tidak mengecewakan kemudian yang ke 6 setiap hari tepatnya pada jam 20.30 in game ya pastinya atau 19.30 waktu Indonesia Barat disana akan ada mutan badai waduh ini mutan badai ini bagaimana lagi ini akan menginvasi santopani dan kita survivor atau player diminta untuk bekerjasama dan mengusir mutan ini cuy jadi ya mungkin seperti apa ya kalau gak salah ini pernah juga semacam event Halloween dulu gak sih yang dimana disitu ada boss boss Halloween juga yang bentuknya seperti bentuk bossnya di santopani ya yang kayu itu dan itu juga setiap malam apakah mungkin nanti eventnya akan seperti itu kurang lebih kita akan lihat aja cuman disini yang berbedanya dan tentunya ini akan menjadi kabar gembira untuk kita free player teman-teman kita bakalan mendapatkan kompensasi dura cuy dan ini sampai 90% yang artinya kita hanya menggunakan 10% dari durability normal kita dan itu bagus tentunya dan ya ini berarti mirip seperti event Halloween kemarin ya karena disini top 100 player akan mendapatkan extra reward kemudian yang memberikan fatal blow terakhir juga akan mendapatkan extra reward ya kita lihat aja nanti extra rewardnya seperti apa ini harusnya bagus ya harusnya kalau untuk ini harusnya bagus ya paling gak mungkin formula shot harus ada lah lumayan itu kemudian poin yang berikutnya selama badai ini tadi kota Nancy wah ini berarti di di Nancy ya perang Nancy akan mengalami topan dan super topan dan federation akan memberikan extra reward sebanyak 10% wah ini masa nanti kita lagi perang tiba-tiba ada ada topan kan aneh harusnya tapi kita lihat aja nanti ya oke ini Hurrican atau topan akan ada outfit baru seperti biasa bisa kalian lihat ini kurang lebih ini outfitnya ya ini ya kita harus menerima rendah hati kenyataan bahwa memang ya sejauh ini namanya ciri khas game kita ya cuma outfit baru setiap kali event itu aja sih kemudian ada chess expert ini kalau gak salah juga seperti jadi kita nanti di setiap map itu akan ada ini ya ada chess atau box entah itu mungkin menggelantung di udara atau mungkin juga ada di air di atas air jadi kita diminta untuk ngumpulin itu dan kalau kita rutin ngumpulin item ini kita juga akan mendapatkan reward tambahan kemudian kita kumpulin lagi terus levelnya juga akan naik dan tentunya juga hadiahnya akan lebih bagus katanya sih seperti itu ya ini bagus kok memang at least kita bisa dapat formula shot dari sini dan ini wajib teman-teman ya untuk free player ini wajib karena kita bisa mendapatkan tambahan formula shot paling tidak 10 biji kan lumayan ya setara sekali bounty kurang lebih oke ada wonder box disini selama even wonder box akan tersedia dan ini wah ini ya gacha ya karena ini gacha ya udah kita lewati ya ini ya seperti biasa akan ada ada steel shield kemudian ada revolver ada unicorn pack unicorn ini pendan kalau gak salah ya ada pendan oke itu kemudian yang berikutnya ada secret store nah ini nih ini secret store ini kan yang ada di belakang ya bukan di belakang sih di wilayah kompleks levin levin yang manornya 2 itu nah disitu kan di ujung kereta itu ada semacam market atau toko kecil toko gelap atau ya toko misterius lah katakan demikian nah disitu juga menjual item-item menarik sebenarnya teman-teman kalau kalian hoki kalian bisa dapat formula shot sampai 15 biji bahkan ya tentunya ditukar dengan gold bar ya tapi it's okay lah nah disini kita akan mendapatkan mungkin nanti akan ada potongan lebih besar cuy ya cuman ya cuma potongan doang sih saya kira bakalan ada item bagus gitu tapi disini ada chance ya cuma potongan harga aja ya cuma diskon doang saya kira bakalan ada item menarik lainnya tapi ternyata tidak hanya potongan harga oke lah tapi lumayan lah untuk saving gold bar kita kemudian ada lucky gift box jadi lucky gift box ini gacha lagi gak sih ya ini gacha lagi ya oke ya gacha biarkan duo training ini seperti biasa kalian bisa menginvite teman kalian koheb kalian atau siapapun itu untuk berpartisipasi dalam duo training ini tentunya ya ini lumayan juga karena rewardnya akan sedikit lebih banyak cuy kemudian value item seperti gold large round calendar ini apa sih ini furniture nampaknya furniture ya kemudian life after wall lamp kemudian ada neon favor wave akan tersedia di market dan kita bisa membeli itu oke lah oke 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 kurang saya kurang tertarik untuk itu kemudian disini ada improve untuk manor ya jadi kita bisa lebih cepat ini kalau misalnya kita masuk di blueprint biasanya kan untuk mencari ini perlu bahan apa lagi sih yang kurang untuk membuat manor ini nah mungkin dengan adanya ini nanti bisa lebih cepat dan lebih simple cuy ya tentunya dalam hal membuat manor oke itu kemudian selain itu juga kita bisa langsung membeli di tv kalau misalnya kalian punya tv tv tabung pun gak masalah di manor kalian kita bisa langsung kayak semacam quick buy kemudian quick craft juga ya kalau sudah kita tracking item item apa yang perlu atau kita perlukan kemudian untuk other content and new role disini hanya ada dua yaitu fix issue dimana ketika kita masang foto ya terutama yang punya cohab ini yang bucin-bucin club anjay jadi bisa masang foto dan sebelumnya kan katanya itu ke ini ya pokoknya jelek lah ke crop atau bagaimana atau mungkin posisinya keliru nah ini sudah di fix tapi saya gak tau karena ya gak ada cohab ya anjay kok curhat sih oke yang berikutnya ada improve the formation of journal nah ini ya masih sama yang berbucin-bucin ria ya kita skip itu oke itu aja cuy si nampaknya gak ada gear disini belum ada kemudian begitu juga dengan job baru kalau job baru belum ada juga ya tentunya ganti job juga belum ada ya mungkin akan ditambahkan di update berikutnya mungkin karena saya dengar-dengar isunya bakalan ada update besar-besaran cuy nanti ya jadi tunggu aja nanti dan disini juga belum ada untuk mengurangi lag oke lah potato phone masih struggle dan it's okay lah masih bisa itu aja sisa kira untuk di update hari ini cuy dan ya itu doang gak ada yang lain gitu loh dan ya berkali bagaimana untuk update hari ini apakah membuat kalian tertarik atau biasa aja atau udah mungak atau bagaimana sering di php silahkan tinggalkan aja komentar kalian di bawah dan ya like apabila kalian suka share juga kepada teman-teman kalian dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya bye bye bye